Manfaat bawang dayak untuk kesehatan Dibanding bawang biasa, bawang dayak memiliki senyawa yang begitu lengkap sehingga wajar sejauh manfaatnya banyak. Senyawa tersebut mencakup seperti plafonoid, glikosida, steroid, tanin, alkaloid, fenolik, serta saponin. Kandungan plafonoid dapat berguna sebagai antioksidan, antiimplamasi, mengurangi penyakit karyovaskular, dan menangkal radikal bebas. Dikarenakan hasilnya yang cukup banyak, bawang dayak sering digunakan sebagai obat tradisional. Berikut adalah manfaat bawang dayak untuk kesehatan. Yang pertama, mengobati amandel. Amandel atau tonsilitis pada umumnya disebabkan karena virus dan bakteri. Mereka yang menderita penyakit ini biasanya akan mengalami pusing, demam, nyari tenggorokan, sakit telinga, hingga batuk yang tak kunjung sembuh. Jika dibiarkan, amandel akan semakin membesar sehingga menyebabkan penderita sulit meneran makanan. Untuk mengembatinya, Anda bisa mengasumsi bawang dayak yang mengandung plafonoid ini. Dua, menyembuhkan sakit perut. Penyebab sakit perut cukup beragam. Ada yang disebabkan karena diare, salah makan, masuk angin, hingga tukar kelambung. Terkadang meski sepele, sakit perut bisa menjadi salah satu pertanda adanya penyakit tertentu seperti batuk ginjal. Untuk menyembuhkan sakit perut seperti nyeri dan peri, Anda bisa mengasumsi bawang dayak ini. Di dalamnya terkandung alkaloid yang berguna untuk menahan rasa sakit yang disebabkan karena peradangan. Tiga, mengobati flu dan batuk. Suku dayak dari dulu hingga sekarang masih sering menggunakan bawang jenis ini sebagai sarana pengobatan. Salah satu penyakit yang bisa disembuhkan ialah flu dan batuk. Hal ini dapat terjadi karena dalam bawang dayak terkandung senyawa antibakterial yang bertugas meluang virus influenza penyebab pilak. Empat, mencegah dan mengobati hepatitis. Hasilnya bawang dayak tidak main-main. Selain dapat mengatasi penyakit ringan, ternyata bawang ini juga ampuh untuk mencegah hepatitis, yaitu infeksi serius di hati yang disebabkan oleh virus. Bahkan para ahli menyarankan agar penderita penyakit kuning juga mengonsumsi bumbu dapur ini agar cepat sembuh. Lima, meningkatkan daya tahan tubuh yang lemah. Daya tahan tubuh setiap orang berbeda-beda, ada yang kuat serta ada pula yang lemah sehingga sangat mudah terserang penyakit. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh, konsumsi bawang dayak sangat disarankan. Kandungan vitamin C berhasil meningkatkan sistem imunitas tubuh terhadap virus. Enam, menghambat pertumbuhan sel kanker dan tumor. Kanker dan tumor masih menjadi penyakit menekutkan bagi umat manusia, karena hingga saat ini peluang semua dari kedua penyakit tersebut sangatlah kecil. Kebanyakan penderitanya berujung pada kematian. Tujuh, membersihkan tubuh dari bakteri. Bawang dayak memiliki kandungan antibakterial yang tinggi, tentunya efektif untuk membunuh bakteri penyebab penyakit. Dengan mengasumsi bawang ini, maka Anda akan terbebas dari segala bakteri yang mengancam kesehatan. Baik itu bakteri yang berpotensi menyebabkan penyakit ataupun merusak imun tubuh. Delapan, mencegah terjadinya suatu infeksi. Bawang dayak bisa menjadi antiseptik alami untuk membersihkan luka baru. Di dalamnya terkandung beragam senyawa yang berhasil untuk membunuh bakteri dan virus penyebab peradangan pada luka baru. Akan tetapi pastikan dulu Anda tidak menderita gangguan kulit lainnya ketika memakai bawang ini. Yang terakhir, mengembati asam urat. Asam urat biasanya banyak menyerang kaum lansia. Tapi meski demikian tidak menutup kemungkinan anak muda pun juga bisa terkena dampaknya. Sebelum semuanya terlambat konsumsi lep bawang dayak secara rutin untuk mencegah asam urat. Kadar purin dalam tubuh dapat dinetrakan ketika bertemu dengan tanin dan senyawa aktif lainnya dari bawang dayak. Itulah beberapa manfaat bawang dayak untuk kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe to langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun di bawah komentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!